Kementerian Agama atau Kemenang Resmi merilis daftar nama jemaah haji reguler yang berhak untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 1444 Hijriah atau keberangkatan tahun 2023 beberapa waktu lalu. Nah diketahui daftar nama tersebut dirilis berdasarkan sebarang provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Begini cara mengeceknya. Yap, ada beberapa kriteria jemaah haji reguler yang dirilis namanya dan berhak melakukan pelunasan biaya haji 2023. Di antaranya jemaah haji telah melunasi BP dan belum merangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian jemaah haji yang telah melunasi BP tahun 2020 dan mengambil kembali seran lunas BP tahun 2020. Kriteria selanjutnya yaitu jemaah haji dengan urutan nomor polsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data Cisco Hub. Terakhir, jemaah haji lanjut usia diurutkan berdasarkan usia tertua dengan masa tunggu paling sedikit 5 tahun di masing-masing provinsi sesuai kota. Ya, berikut ini cara mengecek nama jemaah haji 2023 yang berhak lunasi BP. Nah, yang pertama ini buka link bit.ly slash jemaah berhak lunasajir reguler 2023. Kemudian yang kedua, pilih provinsi domisili kamu ya. Selanjutnya, klik dokumen yang dipilih. Kemudian nih, klik ikon 3 titik untuk melakukan pencarian nama. Lanjut, klik cari. Nah, kemudian ketika nama yang kamu cari ya. Selanjutnya, ketuk ikon panah ke bawah untuk melanjutkan pencarian. Pastikan nama, tanggal lahir, dan alamat sesuai ya. Selanjutnya, untuk bisa lebih mudah, kamu juga bisa download melalui dokumen loh. Caranya, klik ikon download di samping tanda titik 3. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jogulia Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!